Intro Walau mu'alif rahimahullahu ta'ala Yang lalu Haram Mohon maaf Bertelanjang Tanpa ada hajat Walaupun tak ada orang ya Walaupun tak ada orang Tak menutup aurat sama sekali Kelanjang Bulat Itu hukumnya haram Melainkan Karena hajat Melainkan kalau ada Urusan Apa contohnya disini Melainkan karena hajat Seperti karena mandi Jadi kalau mandi dia buka Semuanya Itu masih dibolehkan Kalau mandi dia buka Semuanya Itu masih dibolehkan Walaupun kurang bagus Tapi tak sampai berdosa Kenapa? Karena dihitung hajat Dan karena Berseduk-sejuk Dan umpamanya Ataupun karena memang Panas luar biasa Mohon maaf Pakai celana pendek pun Masih terasa panas luar biasa Akhirnya dia buka semua Boleh enggak yang seperti ini? Boleh Karena ada hajat Nah Maka harus Harus itu artinya boleh ya Bukan wajib Nah insya Allah Sudah tahu lah orang sini Maka harus Membuka aurat Di dalam Kholwah Kholwah apa artinya? Sendirian Maka boleh Membuka aurat Di dalam Keadaan Sendirian Bagi Sekurang-kurang Hajat Artinya Asal ada hajat Kecil sekalipun Hajatnya Asal ada Urusan Walaupun Lemah Urusannya Itu maksud Sekurang-kurang hajat Urusan paling kecil Hajat paling kecil Sekalipun Nah Maka boleh dia buka aurat Tetapi Makruh melihat Aurat dirinya Tapi jangan ditengok Kubul dan duburnya Nah Gak boleh Makruh melihat Aurat dirinya Jika bukan Karena hajat Tapi kalau karena hajat Ya silahkan Air Mohon maaf Hendak melakukan Ihdad Apa itu Ihdad? Mencukur Bulu kemaluan Ini kan berarti Ada hajat Dibukanya Dilihatnya Boleh Tak dilihat Masalah nanti Nah Jadi maka Karena ini hajat Nah itu diperbolehkan Bermula Aurat laki-laki itu Perhatikan Ini tentang Aurat laki-laki Bermula Aurat laki-laki itu Antara Pusat Dan lutut Pada Sembah yang Dan pada Segala laki-laki Dan pada Perempuan yang Mahromnya Perhatikan Tiga keadaan Pertama Ketika sholat Kedua Dihadapan Sesama laki-laki Ketiga Dihadapan Perempuan Mahromnya Anak gadisnya Ibunya Kakaknya Nah itu Artinya adalah Dihadapan Perempuan yang Mahrom Maka di Tiga keadaan Ini Aurat laki-laki itu Antara pusar Sampai lutut Mohon maaf Sesama laki-laki Tetap Tak boleh Lihat pahak Satu sama lain Alah orang laki Sama laki Tidak boleh Main bola Pakai celana Panjang Nah Jangan pakai celana Pendek Nampak lutut Nampak pahak Tidak boleh Haram Haram Dalam Madhab syafi'i Tidak boleh Nah Begitu juga Ketika Dihadapan Perempuan Yang Mahromnya Jangan Mentang Di rumah Cuma Pakai celana Pendek Tak berbaju Nah Bekipas-kipas Di anak gadisnya Lewat Nampak pahak Nampak lutut Tidak boleh Nah Ada orang Begitu ada Bukan di depan Anak gadis Dia aja Di depan Anak gadis Orang pun Dia tak malu Duduk di teras Pakai celana pendek Pakai kosing led Nah Wah panas Wah Iya Ada hal Berdosa Nah Sama satu lagi Di dalam Sholat Nah Itu juga Antara pusar Sampai lutut Di tiga keadaan Ini Itu wajib Untuk ditutup Walaupun Walaupun Sebenarnya Kalau ditanya Pusarnya Laki-laki itu Aurat atau tidak Tidak Lututnya Laki-laki itu Aurat atau tidak Tidak Tapi Kalau dalam Sholat Tetap Wajib ditutup Kenapa Wajib ditutup Mengambil Kaidah Malayatimul Wajibu Illabihi Fahuwa Wajibun Sesuatu Yang Perkara Yang Wajib Kalau tidak Sempurna Dengan Dia Maka Melakukan Perkara Itu Jadi Wajib Misal Lutut ini Memang Bukan Aurat Tapi Di atas Lutut itu Aurat Jadi Kalau Tak Ditutup Lututnya Bergerak Sikit Tarik Langsung Kelihatan Auratnya Maka Tutuplah Lutut Secara Wajib Supaya Kalau Ketarik Tidak Langsung Kelihatan Auratnya Nah Suatu Perkara Yang Kalau Perkara Itu Tidak Dilakukan Maka Kewajiban Tidak Menjadi Tidak Sempurna Maka Perkara Itu Jadi Wajib Dilakukan Tamu Datang Pakai Kaos Kemudian Pakai Celana Pendek Nampak Pahaknya Assalamualaikum Assalamualaikum Pula Dia memang Tetap Waalaikumsalam Tengok Penampilan Begitu Boleh Kita Usir Tamu Tak Usah Diusir Tapi Bilang Mohon Maaf Sediakan Tempat Duduk Di Teras Duduk Di situ Kita Kebalik Jendela Ada Apa Ya Pak Kok Begini Ini Katanya Bapak Pakai Celana Pendek Aku Takut Berdosa Ngeliat Pahak Bapak Kalau Bapak Mau Masuk Aku Izinkan Tapi Nak Pakai Sarung Nah Ini Ada Sarung Kalau Mau Silahkan Jadi Ya itulah Yang bisa Kita Buat Tapi Kalau Kita Tak Mampu Minimal Bagaimana Caranya Supaya Dia Tak Lama Lama Aku Nak Ada Urusan Lagi Itu Lagi Supaya Kita Tak Berdosa Saya Diceritain Sama Kawan Saya Termasuk Orang Yang Amar Ma'ruf Nah Mungkarnya Luar Biasa Saya Lupa Namanya Siapa Kawan Saya Punya Kawan Kawannya Ini Amar Ma'ruf Nah Mungkarnya Kuat Betul Jadi Dia Naik Angkot Namanya Naik Angkot Bisa Milih Siapa Yang Di Dalam Lalu Ketika Dia Naik Ternyata Setelah Dia Naik Disusul Sama SPG Rokok Pernah Tau SPG Rokok Nah Duduk Dia Di Depan Kawan Saya Tadi Kawan Saya Pakai Serban Tapi Nek Angkot Karena Punya Kendaraan Duduk Pas Depannya Nampak Lutut Pahaknya Perembuan Lagi-lagi Nah Maka Dia tutup Mata Dia Bingung Nengok Ke Depan Orang Yang Tak Pakai Jilbab Nengok Ke Bawah Nampak Pahak Akhirnya Dibukanya Serbannya Dilebarkannya Mohon Maaf Ya Kek Biar Tak Berdosa Tutupnya Pahak Perempuan Tadi Baru Tunduk Perempuan Bingung Nak Melakukan Apa Diam Sama Jadi Angkot Bingung Tutupnya Pak Bermut Tadi Ya Kita Tak Berani Kalau Kisah Sebagian Ulama Yang Diceritakan Kekami Dulu Satu-satunya Sering Angkot Tapi Kalau Sudah Naik Angkot Ada Perempuan Duduk Di Sebelahnya Dia Bilang Pinggir Dia Turun Cari Angkot Lain Itulah Paling Tidak Begitu Jadi Itulah Usaha Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Kalau Ada Tamu Tadi Mungkin Cepat Ada Urusan Apa Kita Lihat Begini Mau Ini Mau Itu Mohon Maaf Ada Urusan Lagi Tidak Bantu Lain Kalilah Padahal Karena Dia Pake Celana Pendek Tadi Jadi Ini Tiga Keadaan Itu Aurat Laki Laki Dari Pusar Sampai Lutut Ini Satu Batasannya Ada Pun Auratnya Pada Perempuan Yang Halat Yang Halat Itu Yang Bukan Mahram Maka Sekalian Badannya Kalau Laki Laki Di Depan Perempuan Yang Bukan Mahram Itu Auratnya Sekalian Badannya Sama Sama Nanti Seperti Perempuan Di Depan Laki Laki Aurat Perempuan Itu Sekalian Badannya Berarti Kalau Perempuan Wajib Pake Cadar Di Sebagian Hukum Laki Laki Pun Wajib Pake Cadar Kenapa Karena Sama Nah Maka Ini Pernah Ada Sebagian Ustadz Waktu Baca Ini Dia Datang Ke Saya Cobalah Karena Ustadz Senior Dia Bilang Irhas Coba Baca Kita Aurat Laki Laki Di Hadapan Perempuan Yang Ajanabi Yang Bukan Mahram Disini Bahasanya Yang Halat Nah Maka Adalah Seluruh Badannya Berarti Sama Kita Sama Perempuan Itu Nampak Rambut Kita Nampak Leher Kita Nampak Lengan Kita Nampak Kaki Kita Berdosa Kita Tapi Akhirnya Beliau Juga Saya Karena Beliau Udah Di Tingkat Guru Saya Saya Tak Banyak Komentar Tapi Akhirnya Beliau Bilang Gini Tapi Yang Ianya Kalau Begitu Ya Habib Umar Tak Pakai Sadar Tak Ada Masyayikh Masyayikh Itu Yang Yang Bahasanya Tertutup Semua Gitu Jadi Ini Bagaimana Maka Akhirnya Saya Bilang Yang Pernah Saya Dengar Maksudnya Ketika Seperti Ini Tak Boleh Saling Pandang Laki Ke Perempuan Perempuan Ke Laki Tanpa Ada Hajat Dan Urusan Dipandangi Begitu Saja Tidak Boleh Itu Maksudnya Makanya Ayatnya Dikatakan Kul Kul Lel Muminina Ayyagudu Ayyagudu Min Abu Sarihin Kemudian Yang Perempuan Juga Ayyagudu Min Abu Sarihin Laki Laki Suruh Tundukkan Pandangan Perempuan Tundukkan Pandangan Bukan Artinya Dibungkus Sampai Tak Boleh Kelihatan Sedikit Pun Tapi Akhirnya Kesimpulannya Sama Sama Tundukkan Pandangan Sebagaimana Kalau Ada Perempuan Lewat Walaupun Sudah Tutup Aurat Sudah Pakai Jilbab Besar Sudah Pakai Cadar Bahkan Cuma Memang Bulu Matanya Lentik Kali Akhirnya Ketika Lewat Diperhatikan Ya Allah Ya Rahman Ini Pasti Dibalik Cadar Cantik Betul Berdosa Enggak Berdosa Begitu Juga Ketika Ada Laki Laki Gagah Lewat Tertutup Auratnya Semua Lalu Dilihati Sama Perempuan Ya Allah Gagahnya Hidungnya Mancung Rahangnya Mantap Semuanya Akhirnya Memandangi Berdosa Enggak Perempuan Berdosa Jadi Makna Keseluruhan Dirinya Itu Adalah Aurat Enggak Boleh Dipandangi Tanpa Ada Hajar Tapi Kalau Enak Jual Beli Bermuamala Pinjam Meminjam Sewa Menyewa Itu Silahkan Enggak Belajar Itu Silahkan Artinya Jangan Sering Berinteraksi Antara Laki Dan Perempuan Kalau Seandainya Harus Ditutup Semua Tak ada Ya Rasulullah Juga keluar Kan Tidak Tutup Semua Itu Nah Jadi Maksudnya Itu Tadi Jangan Saling Lihat Nah Makanya Kata Imam Bajuri Memang Dalam Madhab Shafi'i Masalah Cadar Nanti Ini Kan Ada Beberapa Koul Pendapat Paling Kuatnya Dalam Madhab Shafi'i Hukum Pakai Cadar Wajib Kalau Dibaca Dalam Kitab Apa Tafsir Jalalain Itu Dua-duanya Kan Penulisnya Ulamah Madhab Shafi'i Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti Itu Wajah Wajib Tutup Mata Hanya Boleh Terbuka Sebelah Mata Sebelah Mata Boleh Terbuka Nah Jadi Agak Payah Juga Ngamalkannya Artinya Kalau Seandainya Laki-lakinya Pada Tidak Mau Jaga Pandangan Tapi Kata Imam Bajuri Zaman Sekarang Tak Difatuakan Bahwa Perempuan Wajib Pakai Cadar Kenapa Karena Begitu Banyaknya Perempuan Yang keluar Rumah Dan Itu Sangat Merepotkan Hanya Laki-lakinya Harus Jaga Pandangan Jangan Diliatin Tanpa Ada Hajat Banyak Istighfar Dengan Sebab Ini Nah Jadi Itu Kalau Laki-laki Di hadapan Perempuan Yang bukan Mahrum Seluruh Badannya Dan Pada Kholwat Nah Dan Pada Kesendirian Dua Apa Bacaan Yang terjemahan Yang bahasa Indonesia Dua gitu aja Kalau kita apa sih Yang bahasa Melayu Pada Kholwat Dua Abimana Saya gak paham Memang itu Bahasanya Itu Maksudnya Dua Kemaluan Iya Tapi Disitu Tulisannya Itu Yang saya Ngata Abimana Memang Teksnya Apa Dua Apa Gak ada Abimananya Sebelum Atau Kemaluannya Maksudnya Supaya Tahu Membacanya Abaimananya Itu Bacanya Abaimananya Abaimana Memang Bahasa Melayu Tidak Dikenal Disitu Tidak ada Ditulis Abaimana Tidak ada Bahasa lama Maksudnya Biar kita Tahu Bacanya Abaimana Maksudnya Kemaluan Maksudnya Dua Kemaluannya Kubul Dan Dubur Jadi Kalau Laki-laki Sendirian Auratnya Adalah Kubul Dan Duburnya Disini Dikatakan Abaimananya Bahasa Jarang Didengar Orang Melayu Maka Hasilnya Maka Kesimpulannya Bagi Laki-laki Itu Tiga Aurat Batasan Macam Aurat Laki-laki Itu Ada Tiga Pertama Seluruh Tubuh Kalau Di depan Perempuan Yang Bukan Mahrom Yang Kedua Antara Pusar Sampai Lutut Pada Tiga Tempat Ketika Sholat Di Hadapan Laki-laki Sama Perempuan Yang Mahrom Yang Ketiga Dua Kemaluan Depan Dan Belakang Kubul Dan Dubur Ketika Sendirian Nah Inilah Tiga Batasan Aurat Laki-laki Sebagian Kitab Menambah Yang Keempat Apa Yang Keempat Yang Keempat Tidak Ada Batas Dimana Itu Di Depan Istrinya Depan Istrinya Tidak Ada Batas Sebagian Kitab Menambah Yang Keempat Itu Artinya Kalau Istri Bebas Nak Melihat Manapun Jadi Tak Ada Batas Walaupun Makruh Memandang Kepada Kemaluan Jadi Laki-laki Ingat Ini Auratnya Nah Anak-anaknya Yang hobi Main bola Bilang Kok main bola Pake celana Panjang Biar Nggak Bedosa Hobimu Tadi Main bola Bagus Tapi Jangan Kelihatan Aurat Kelihatan Aurat Tidak Bagus Berikutnya Ada pun Eh bukan Mana tadi Maka hasil tadi ya Maka Aurat Sahaya Perempuan Sekarang yang Dibahas Aurat Budak Perempuan Dan Jika Muba'at Walaupun Budaknya Budak Muba'at Masih ingat Budak Muba'at Budak Ada macam Macam Ada nama Budak 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 Murni 100% Budak Nah Ada yang kedua Nama Budak Budak itu Budak Muba'at Budak Muba'at Budak Separu Cimana Bula Bisa jadi Budak Separu Saya Sama Pak Isa Kumpul Uang Pak Isa Kita Beli Budak Harga Budak 100% Saya 50% Pak Isa 50% Oke Lohan Dua Minggu Kerja Sama Saya Dua Minggu Kerja Sama Pak Isa Ternyata Ngaji Pak Isa Dengar Fadillah Memerdekakan Budak Nak Dimerdekakan Budak Tapi Budak Itu Bekongsi Saya Tak Mau Saya Pasti Pengen Punya Budak Saya Bilang Kata Pak Isa Ya Sudahlah Kumerdekakan Bagianku Maka Budaknya Jadi Budak Merdeka Separuh Separuh Merdeka Separuh Budak Dua Minggu Merdeka Dua Minggu Budak Itu Itu Maksud Budak Budak Muba Ada Budak Itu Namanya Budak Mukat Budak Mukat Budak Yang Dijanjikan Merdeka Kalau Bisa Memberi Harta Kepada Tuhannya Nah Kalau Bisa Memberikan Harta Misal Kata Tuhannya Kau Merdeka Kalau Bisa Ngasih Aku Duit 50 Juta Komerdeka Maka Saat Seperti Itu Itu Budaknya Sudah Menjadi Mukatab Nah Inilah Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah Menerima Zakat Mal Budak Yang Ini Bukan Semua Budak Kenapa Karena Dia Berhajat Kepada Harta Untuk Menebus Dirinya Jangan Budak Murni Dikasih Zakat Jatuhnya Kepada Tuannya Nanti Ini Budak Mukatab Ada Budak Namanya Budak Mudabbar Kalau Budak Mudabbar Itu Yang Dijanjikan Merdeka Kalau Tuhannya Meninggal Dunia Kau Merdeka Kalau Aku Meninggal Itu Namanya Budak Mudabbar Yang Terakhir Ada Budak Namanya Budak Ummul Walad Apa Itu Budak Ummul Walad Budak Perempuan Mohon Maaf Yang Dijimak Oleh Tuhannya Dan Hamil Anak Tuhannya Dan Melahirkan Anak Tuhannya Itu Namanya Budak Ummul Walad Akan Merdeka Jika Tuhannya Meninggal Dunia Oh Mohon Maaf Akan Merdeka Kalau Tuhannya Meninggal Dunia Itu Namanya Budak Ummul Walad Bisa Difahami Macam Budak Mana Tahu Ini Sebagian Ada Yang Sudah Ngajar Kadang Nah Kadang Jamaah Ini Tidak Puas Kalau Seandainya Ada Istilah Istilah Yang Tidak Faham Budak Muba'at Sudah Tahu Maksudnya Apa Walaupun Budaknya Itu Budak Muba'at Atau Khunsa Sekalipun Nah Jadi Aurat Budak Perempuan Yang Muba'at Walaupun Budak Muba'at Ataupun Dia Khunsa Sekalipun Antara Pusat Dan Lutut Pada Sembah Yang Jadi Kalau Untuk Perempuan Tapi Kalau Dia Statusnya Budak Itu Kalau Dia Sholat Dia Hanya Wajib Tutup Antara Pusat Sampai Lutut Atasannya Pakai Jilbab Tidak Mesti Nah Ini Kalau Dia Budak Nah Pada Sembah Yang Dan Pada Laki-laki Yang Mahrom Yang Di depan Laki-laki Yang Mahrom Dan Pada Kholwah Dan Juga Pada Ketika Sendirian Dan Pada Segala Perempuan Juga Pada Segala Perempuan Ada Pun Aurat Pada Laki-laki Yang Halat Tapi Kalau Budak Perempuan Ini Di Hadapan Laki-laki Yang Halal Menikahi Dia Maka Sekalian Badannya Maka Seluruh Badannya Maka Hasil Baginya Dua Aurat Jua Nah Jadi Kalau Budak Perempuan Aurat Cuma Dua Ya Ini Antara Pusar Sampai Lutut Yaitu Di Saat Sendirian Di Depan Laki-laki Yang Bukan Mahromnya Ataupun Yang Mahromnya Juga Nanti Sama Satu Lagi Seluruh Tubuhnya Kalau Di Depan Laki-laki Yang Bukan Mahromnya Kalau Yang Bukan Mahromnya Itu Sama Kayak Melihat Perempuan Asing Ini Budak Perempuan Nah Kemudian Dan Aurat Perempuan Yang Merdeka Ibu-ibu Kakak Diperhatikan Aurat Perempuan Yang Merdeka Demikian Lagi Khunsa Begitu Juga Khunsa Di Dalam Sembah Yang Kalau Seandainya Perempuan Itu Sholat Di Dalam Sembah Yang Mana Aurat Barang Yang Lain Daripada Muka Nah Daripada Muka Dan Dua Tapak Tangannya Zahirnya Dan Batinnya Hingga Pergelangan Keduanya Ibu-ibu Kakak Kalau Sholat Itu Yang Boleh Terlihat Wajah Tangan Sampai Pergelangan Zahir Artinya Ini Yang Belakang Punggung Sama Pergelangan Itu Boleh Terlihat Jadi Kalau Ada Orang Sholat Tidak Pakai Telekung Jangan Langsung Dibilang Tidak Sah Kalau Auratnya Udah Tertutup Sempurna Sah Walaupun Cuma Pakai Jilbab Jilbab Besar Pakai Manset Aman Tidak Kelihatan Maka Yang Jadi Ukuran Adalah Tutup Auratnya Nah Alat Penutup Auratnya Bebas Silahkan Nah Jadi Ini Ketika Sholat Ibu Ibu Mohon Maaf Diperhatikan Ketika Sholat Telekungnya Itu Majukan Ke Ujung Dagu Jangan Sampai Di Leher Sini Jangan Kayak Sebagian Perempuan Pakai Jilbab Di Luar Sholat Kalau Pakai Jilbab Itu Kan Agak Mundur Kemari Nah Kelihatan Yang Ini Yang Lunak Ini Batasannya Dia Cuma Sampai Di Yang Ada Tulangnya Ini Saja Yang Ada Tulangnya Inilah Yang Boleh Terlihat Yang Luna Yang Udah Tidak Ada Tulangnya Ini Tidak Boleh Terlihat Kalau Terlihat Batal Sholatnya Minta Abis Belikan Sama Suami Telekung Baru Yang Ketat Yang Bagus Dari Zaman Anak Gadis Sampai Punya Gadis Tak Berganti Ganti Telekung Air Itu Satu Yang Kedua Mohon Maaf Belilah Telekung Yang Bahannya Memang Agak Mahalan Agak Tebal Jangan Telekung Orang Kampanye Yang Dipakai Kemana Mana Kadang Ada Orang Kampanye Bagi Telekung Itu Kadang Terlalu Tipis Sementara Rambut Perempuan Kuat Keras Jadi Mau Kadang Tetusuk Tembus Rambutnya Daripada Telekung Pernah Melihat Seperti Itu Keluar Rambut Dari Telekung Tadi Rambut Aurat Tidak Kelihatan Bakal Nanti Sholatnya Maka Ini Diperhatikan Belikan Yang Agak Bagusan Sikit Harga Rp80.000 Sampai Rp150.000 Sudah Lumayan Belikan Seperti Itu Sekarang Belikan Tidak Capek Isikan Sopi Pay Bisa Belanja Sendiri Orang Kalau Yang Ibu Ibu Muda Kalau Yang Muda Berumur Bingung Juga Mereka Jadi Maka Kalau Seandainya Itu Terlihat Batal Jangan Sampai Lewat Ingatkan Anak Anak Gadisnya Majukan Dulu Ingat Saya Telekung Dulu Macam Ada segitiganya Di Di bagian Dagunya Itu Dipakailah Supaya Tidak Melorot Dia Kebawah Kalau Melorot Kebawah Batal Nanti R Jangan Sampai Kelihatan Kalau Memang Tak Mau Pakai Telekung Pastikan Pakai Manset Kalau Baju Begini Saja Ketika Takbir Kelihatan Nanti Kalau Seandainya Hanya Baju Seperti Itu Saja Jadi Pakai Manset Nah Biar Tidak Kelihatan Nah Itu Auratnya Di Dalam Salat Seluruh Tubuhnya Selain Wajah Dan Pergelangan Tangan Nah Perempuan Merdeka Demikian Honsa Pergelangan Keduanya Maka Dua Anggota Ini Bukan Aurat Di Dalam Sembah Yang Wajah Dan Tangan Sampai Pergelangan Itu Bukan Aurat Dan Yang Yang Lain Daripada Dua Ini Seluruhnya Itu Sekaliannya Adalah Aurat Perempuan Di Dalam Sembah Yang Hingga Rambutnya Kelihatan Rambut Batal Solat Dan Batin Tapak Kakinya Batin Telapak Kaki Itu Juga Aurat Nah Jangan Diperlihatkan Nanti Di luar Solat Pun Itu Aurat Jadi Kepada Ibu Ibu Pakai Kos Kaki Nah Kalau Keluar Rumah Pakai Kos Kaki Biar Tidak Kelihatan Dalam Solat Tidak Boleh Kelihatan Nah Tetapi Memadai Menutup Tapak Kakinya Dengan Bumi Pada Ketika Berdirinya Tapi Misalnya Bajunya Pas Betul Kepinggiran Kaki Tidak Bisa Nutupi Mata Kaki Akhirnya Dia Berdiri Tidak Kelihatan Telapak Kakinya Kenapa Karena Tutup Lantai Langsung Bersentuhan Memadai Yang Seperti Itu Ini Mungkin Untuk Solat Jenazah Yang Tidak Pakai Ruku Dan Sujud Kalau Nanti Ruku Sujud Akhirnya Kelihatan Juga Telapak Kakinya Batal Nah Nah Tetapi Memadai Menutup Telap Kakinya Dengan Bumi Pada Ketika Berdirinya Maka Jika Zohir Zohir Artinya Nampak Maka Jika Nampak Tapak Kakinya Atau Tumitnya Nah Atau Tumitnya Pada Ketika Ruku Atau Sujudnya Batal Sembahyang Nya Tidak Boleh Kelihatan Ada pun Auratnya Di Luar Sembahyang Jika Sekalian Bad Jika Sekalian Badannya Mohon maaf Maka Melompat Ada pun Auratnya Di Luar Sembah Yang Maka Sekalian Badannya Pada Laki-laki Yang Ajenabi Ajenabi Artinya Bukan Mahrom Ini Sama Kayak Laki-laki Di Depan Perempuan Tadi Dan Auratnya Pada Perempuan Yang Kafir Nah Kalau Ada Perempuan Kerja Sama Cina Misalnya Nah Perempuan Sama Perempuan Tapi Yang Satu Kafir Maka Yang Lain Daripada Barang Yang Zahir Pada Ketika Berkhidmat Selain Yang Biasa Nampak Ketika Dia Khidmat Nah Kalau Nampak Misalnya Di Medan Itu Kan Banyak Perempuan Perempuan Kerjanya Nyuci Sama Cina Kalau Nyapu Mungkin Kelihatan Telapak Kaki Kelihatan Kaki Itu Biasa Kalau Nyuci Mungkin Mohon maaf Agak Digantungnya Jilbabnya Kelihatan Rambut Kelihatan Leher Itu Biasa Tapi Ini Cuma Boleh Dihadapan Majikan Yang Perempuan Aja Tadi Kalau Laki Laki Teng Teng Boleh Nah Nah Kemudian Dan Auratnya Di Dalam Kholwat Dan Pada Perempuan Yang Muslimat Dan Pada Laki Laki Yang Ada Ia Mahromnya Antara Pusar Dan Lutut Nah Perempuan Kalau Dia Sedang Sendirian Wajib Tutup Antara Pusar Sampai Lutut Nah Kalau Seandainya Di depan Sesama Perempuan Tapi Sama Sama Muslimah Maka Juga Antara Pusar Sampai Lutut Nah Begitu Juga Di depan Laki Laki Yang Mahromnya Itu Antara Pusar Sampai Lutut Semuanya Nah Seperti Aurat Laki Laki Di dalam Sembah Yangnya Inilah Empat Aurat Bagi Perempuan Nanti Sebagian Menambah Jadi Lima Di depan Suami Tidak Ada Batasan Aurat Dan Disyaratkan Insyaallah Akan Datang